Akhir-akhir ini netizen Indonesia dihebohkan dengan berita peredaran uang palsu, rupiah baru emisi 2016, pecahan ribu Rp 50.000. Berita ini tersebar dari akun Facebook Budianto Chen. Hal ini dibuktikan dengan beberapa foto perbandingan yang diunggahnya. Berikut perbedaan uang asli dan palsu pecahan Rp 50.000. 1. Tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagian pita. Terlihat jelas di uang palsu, tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menyatu dengan pita, sedangkan pada uang asli tulisan negara menimpa bagian pita. 2. Gambar Timbul Air Yang Tidak Jelas. Jika diterawang, uang palsu tidak akan muncul gambar timbul air. Sedangkan uang asli pasti akan muncul gambar salah satu pahlawan Indonesia. 3. Pada Tulisan Bank Indonesia. Tulisan, Bank Indonesia, dan latar warna pada uang palsu terlihat lebih buram daripada uang asli. 4. Kondisi Fisik Keseluruhan. Uang asli terlihat jauh lebih tajam, sedangkan uang palsu lebih buram. Itulah beberapa ciri uang palsu rupiah pecahan Rp 50.000 emisi 2016.